Oke, mantap nih bro Nah, ini juga Nah, ini bagian luar Caranya gimana? Disini ada perangannya nih bro Ini Oke, ini tinggal kita tutup aja Sip Halo, baik-baik lagi dengan channel Rez Sugar Apa kabar kalian semua? Oke, kali ini gue di rumah Gue mau penggantian dari kampas Dari rem depan mobil Grand New Avancer Tahun 2016 nih bro Oke, untuk penggantian kampas dan ini Sangatlah penting karena Mobil ini berpotokan pada pengereman bro Jadi, untuk kesehatan kampas dan itu Harus selalu dijaga Agar pengereman juga maksimal Oke, yang perlu kita lakukan adalah Kita perlu menyiapkan dongkrak nih bro Dongkrak ini untuk mengangkat Bagian depan mobil kita Kita dongkrak Kita dongkrak Usahakan di titik-titik ya bro ya Kita dongkrak Sebelumnya kita kendorkan dulu baut rodanya Nanti gue skip aja untuk proses pelepasan rodanya Ini sangat agak gampang Kampas rem nanti gue akan menggunakan produk dari Aspira Karena Aspira ini memiliki kualitas setara dengan Astra Karena ada lisensinya Astra Top Up Oke, kita buka dulu aja bro ya Jadi, gue beli kampas yang ini online Yang kita dapat adalah 4 buah kampas rem Jadi, untuk pasang kiri dan kanan Roda kanan dan kiri ya bro ya Nah, disini ada kampasnya berwarna hitam Dan dengan emboss Aspira nih bro Kalau untuk yang standarnya Setahu gue bermerek Akebono atau tidak TDW Tapi, Aspira ini juga bagus ya bro ya Gue beli seharga dengan Rp 105.000 Di toko online Nanti bakal gue pasang di Grand Avanza ini Gimana cara pemasangannya Disaksikan terus Thank you bro Oke, dan ini penampakan Setelah ban terlepas Kita taruh bawah Udah gue cuci juga bro Jadi, sambil gue bersihin Penempatan dongkrak juga Ingat ya, harus ada di antara ini bro Dan ini kaliper yang gue cat Setahun setengah yang lalu nih bro Masih bagus Kingcong ya bro ya Jadi, yang masih ragu-ragu untuk Cat kaliter sendiri Monggo ini buktinya Masih kuat Masih kingcong juga bro Oke, yang perlu kita siapin Adalah Kunci 14 Kita letakkan disini Jadi, ada baut disini Artu 2 Ini bagian atas Kita bagian bawah aja Caranya kita buka Ke sebelah kiri Nah, ini bautnya Apas terlepas Bisa kita naikkan Nah, kira-kira kayak gitu Disini ada Kampas rem Kita buka aja Dengan cara Ditarik aja Karena dia disini ada relnya Ada relnya Pakai obeng Obeng men Nah, ini kampas lamanya Masih cukup tebal sih bro Cuman gak apa-apa Nanti kita ganti aja Oke, sebagai perbandingan Kampas rem lama Ini TDW Daya Hudson Ini Ori nih bro Nanti bakal kita Ubah ke Aspira Kita ganti ke Aspira Kalian lihat tebal kampasnya Udah beda-beda Disini tebalnya Udah habis Seperapat Cuman gak apa-apa Nanti kita ganti aja Pinnya ini Sama Tutup kalipernya ini Ke Kampas yang baru Oke Yang harus kita lakukan lagi Adalah membersihkan Bagian dalam kalipernya Sampai jumpa di video selanjutnya Kota Sampai jumpa di video selanjutnya kalau sudah kita samplotin lagi kita semplotkan ke bagian ini kalau sudah ini sudah dipastikan masuk posisi ini sebelah kiri ya caranya gimana ini bagian luar caranya gimana disini ada oke ini tinggal kita tutup aja nah udah udah kalau udah gini kita selesai lagi tinggal kita pasang bautnya bautnya disini ya bro ya baut 14 jadi nggak usah kita buka dua buah baut cukup satu buah baut aja bro simple ya bro ya pancinya pakai 14 lagi sip ini udah terpasang kampas remnya ini kalian lihat kampas remnya udah terpasang ya bro ya tebel ya oke di sini biar tebel ini terpasang sempurna ke bagian sini juga udah oke penggantian kampas rem sudah selesai di sebelah kanan nanti kita tinggal ke sebelah kiri oke nanti tinggal kita pasang roda kita beralih ke ban sebelah kiri atau roda sebelah kiri oke thank you udah nonton nah nanti kita tinggal nanti kitaisadi sama kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati